Terima kasih 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 Apakah memang wajib pajaknya yang memang Senggaknya lalai Di perda kita, perda nomor 2 Tahun 2018 Tentang mineral bukan logam dan batuan itu Mbak itu sangat jelas Itu mempunyai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih menggunakan perda kita yang nomor 2 215 itu memang bisa sebenarnya Mbak cuma memang perlu kita evaluasi seperti yang saya bilang tadi, apakah di sistem pengendalian pajaknya kita yang lemah atau memang di petugas pajak kita yang kurang proaktif nah ini yang perlu kita evaluasi ke depan saya sangat berharap ke pemerintah provinsi kita duduk bersama antara SPM provinsi dengan kita di pusat di kabupaten kita di provinsi bantu kabupaten untuk bisa mengoptimalkan pajak-pajak kita di daerah karena juga pajak daerah ini kan negara juga ini Mbak jangan hanya karena ini pajak di daerah provinsi tidak mau tahu, saya berharap ini SDM provinsi kalau perlu Pak Gubernur dan jajarannya ini memfasilitasi kita dengan SDM provinsi bagaimana cara kita melakukan pengendalian pajak agar bisa optimal masuk ke kas daerah kita bersama Pak Mas Hudi juga Pak Mubarak RRI mencoba untuk memfasilitasi persoalan ini dengan SDM Provinsi Sulawesi Tengah saya langsung minta tanggapan Pak Mas Hudi seperti apa yang digambarkan oleh Pak Mubarak tadi apa yang ingin Pak Mas Hudi komentari atau tanggapi baik, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mubarak tadi pertama saya stressin dulu di persoalan regulasi dan ini perlu kami sampaikan juga pertama bahwa kalau kita melihat runutan daripada kewenangan kewenangan terkait dengan pengelolaan pertambangan kita tidak lepas dari sebagaimana saya sampaikan berkaitan dengan terbitnya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba disini memang memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan pengelolaan pertambangan minerba termasuk terkait dengan kegiatan pengawasan dan pembinaannya selanjutnya terbitnya undang-undang 23 tahun 2014 itu memang mengamanakan kepada pemerintah provinsi untuk menetap apa membuat atau menyusun peraturan gubernur tentang patokan pajak mineral bukan logam dan batuan dan kami sudah terbitkan pemerintah provinsi melalui peraturan gubernur selesai setengah nomor 67 tahun 2017 nah ini yang harus dibikton oleh pemerintah kabupaten untuk membuat patokan berapa pengenang pajaknya itu dulu selanjutnya regulasi sebagaimana tadi sampaikan ada terbitnya undang-undang 23 undang-undang nomor 3 tahun 2020 itu yang memang mengambil semua kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat nah sekarang memang kita vakum tapi kita bukan berarti vakum tidak apa ya tidak melepaskan tapi kita tetap melakukan pantuan-pantuan atau mediasi sharing dan sebagainya berkaitan dengan terutama untuk peningkatan PAD yang menjadi hak daripada pemerintah kabupaten kemudian undang-undang 28 tahun 2009 tentang perpajakan hubungan logam dan batuan itu juga itu memang di pasal jelas di pasal 57 itu berkaitan dengan objek objek daripada pajak-pajak daerah itu kemudian pasal 58 mengatur tentang subjek dengan wajib pajaknya baik tetapi Pak Masudi kita langsung ke intinya kalau tadi yang menjadi keluhan DPRD Kabupaten Tolitoli dari Komisi C yang membidangi ini langsung sekretarisnya yang mengatakan bahwa potensi kebocoran itu ada karena ini ada miskomunikasi begitu ya kadang-kadang sudah terkirim barangnya belum ada laporan misalnya dari provinsi sehingga ini menjadi kendala di daerah untuk bisa menyerap pajak dari sektor tambang galian C ini bagaimana komunikasi sebenarnya dari provinsi ke kabupaten yang terkait dengan hal ini jadi ya baik terima kasih jadi gini itulah nanti saya sampaikan bahwa untuk khususnya di wilayah Tolitoli sendiri itu ada 13 pemegang IUP operasi produksi batuan yang aktif itu hanya satu Cepera Jawali sementara yang sebelumnya ada aktif juga berkegiatan PT Brewi Permata Kewarit dengan Cepera Hindra itu juga terhenti nah itu juga yang sangat-sangat berpengaruh terkait dengan berlima sektor pertambangan dari komoditas batuan nah yang untuk logam juga seperti itu tidak ada yang aktif dari 13 UOP sama sekali tidak berkegiatan ini kan pasti berkontribusi terhadap penurunan sektor PAD dari sektor batuan terkait kebocoran terkait kebocoran-kebocoran tadi tentu itu berkaitan dengan apa adanya penambangan tanpa izin tanpa izin kemudian itulah yang tidak bisa dibungut lagi itulah bicara kebocorannya tadi situ terima kasih oke baiklah tetapi dipastikan oleh SDM Provinsi bahwa yang memiliki izin ini potensi kebocorannya tidak begitu besar atau tidak ada ya justru yang ilegal ini yang kemudian perlu diperhatikan iya karena sedangkan yang punya ini saja yang aktif menambang sekarang itu baru CV Raja Wali selebihnya tidak berkegiatan oke saya sebelum oke saya sebelum ke Pak Nofri selaku kepala bidang pendapatan daerah saya minta tanggapan sedikit dulu dari Pak Muhammad Mubarak dari Komisi CDPRD Tolitoli terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Mas Huding silahkan Pak Mubarak iya jadi memang saya sepakat Pak memang kalau dipertambangan mengatakan bahwa kebocoran ini karena ketidaktifan beberapa perusahaan yang dipermota kuari banyaknya kan ini yang sudah tidak akses sampai sekarang dia sudah itu saja belum tikan lah saya tidak tahu belum tikan sementara atau selamanya tapi kita mengevaluasi kan ini yang sebelum-sebelumnya saya kan pernah turun ke Dewi Permata Kuari bersama dengan sebagai bentuk fungsi pengawasan kami di DPRD bersama dengan pimpinan DPRD dengan Pak Armin mewakili pertanganan provinsi pada saat itu ya kita keluhkan tolonglah provinsi kalau memang setelah mereka menanya tangani misalnya rekomendasi untuk pengiriman barang keluar atau pengapalan ya koordinasi juga dengan kami kami juga tahu bahwa ada apa namanya galian CKM yang keluar yang kami tidak tahu ah inilah yang perlu kita bicarakan bersama antara provinsi dengan kabupaten kalau memang provinsi mau bantu kita untuk mengoptimalkan kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini ya buatlah sistem pengendasi yang bagus misalnya peraturan gubernur atau apa regulasi supaya kita ini di daerah bisa mengontrol juga galian CKM yang keluar jadi kita mendatangi apa namanya wajib pajaknya untuk meminta membayar sebenarnya memang gini mbak sekarang kan perpajakan kita itu harusnya kan wajib pajak istilahnya mandiri lah hitung sendiri bahwa sendiri tanpa di tanpa dipaksa-paksa sebenarnya oke memang mereka kadang-kadang mengeluh kemarin karena mahalnya perdagian apa pajak kita 20 ribu per kubik itu yang dikeluhkan oleh beberapa tahun ini oleh para wajib pajak termasuk kita ke DPR sehingga ada upaya-upaya pendang menurunkan sampai ke 15 ribu baiklah baik Pak Ubarak ditahan disitu dulu Pak Ubarak nanti kita lanjutkan lagi saya mau ke Panofri kita langsung mendengarkan dari kepala bidang pendapatan daerah badan keuangan daerah toli-toli sebenarnya permasalahan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor tambang yang dialami kendala-kendala yang dialami oleh bidang pendapatan sendiri bagaimana gambarannya Pak Ubarak ya terima kasih kita dari pemerintah daerah kabupaten toli-toli khususnya dari bidang pendapatan kita untuk tambang mineral bukan logam dan batuan itu kita berpedoman pada undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan juga berpedoman pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 dan peraturan bupati nomor 4 tahun 2019 tentang tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dan saat ini sudah ada keluar peraturan daerah terbaru yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penurunan tarif dari dari 20% ke 15% jadi itu menjadi dasar kita menagi menjadi dasar kita mengenakan pajak mineral bukan logam dan batuan saat ini memang di wilayah kabupaten toli-toli yang sepengetahuan kami yang perusahaan yang beroperasi di kabupaten toli-toli itu ada yang sampai saat ini melapor ke kita itu ada tiga yaitu pertama duit permata kuari kedua raja wali ketiga CV karya lipuku itu yang berada di buntuna jadi itu itu yang yang terdaftar sampai saat ini sebagai wajib pajak dan untuk duit permata kuari memang mulai bulan November tahun 2020 itu mereka untuk sementara memberhentikan produksi tapi kendala yang kemudian dihadapi selama ini dalam menggali sektor pendapatan dari tambang galianca ini ada di mana kalau yang dialami oleh pendapatan daerah toli-toli kalau kita memang kendalanya pertama dari laporan wajib pajak itu sendiri seperti dari perusahaan galian itu mereka biasanya lambat melapor atau biasanya nanti kita sudah mengirimkan surat ketiga baru mereka datang melapor itu yang menjadi kendala kendala kita dan yang kendala yang paling besar sebenarnya itu pada penambangan ilegal memang penambangan ilegal ini kan kita tahu lumayan lumayan banyak lah disini seperti yang dikatakan oleh Pak Masudi tadi bahwa Kopaten toli-toli ada 15 iub pertambangan batuan tetapi yang beroperasi sampai seharian ini yang terdaftar ke kita itu baru tiga nah jadi tambang-tambang ilegal ini yang biasanya yang tidak melaporkan hasilnya artinya yang potensi kebocorannya justru kalau dari pendapatan menilai ini hanya untuk yang ilegal-ilegal saja begitu ya tambang galian c-ilegal tetapi bagaimana dengan yang disampaikan oleh Pak Mubarak perusahaan yang memiliki izin laporannya kemudian lambat dari provinsi sehingga agak sulit juga daerah untuk bergerak untuk mengoptimalkan pendapatan ini ya sebenarnya juga bukan hanya dari ilegal dari tambang-tambang yang sudah berizin juga pun itu bisa menjadi loss disitu karena mereka ini kan pajak mineral bukan logam dan batuan itu sifatnya self-assessment artinya mereka yang melaporkan menghitung dan membayarkan pajak jadi kita pemerintah daerah taunya menerima apa yang mereka laporkan apapun yang mereka laporkan begitu ya iya apapun yang mereka laporkan nanti apabila kita menemukan atau kita ada indikasi bahwa kita melakukan pengawasan bahwa ada indikasi ini ternyata wajib pajak ini melapor tidak betul tidak benar nanti kita akan turun tim untuk pemeriksaan dari situ yang kita akan tentukan bahwa berapa yang akan kalau potensi lossnya untuk yang berizin ini di bagian mana mungkin bisa dijelaskan spesifik Pak Nofri ya potensi loss ini mungkin di laporan laporan mereka laporan penjualan mereka kadangkala mungkin apa yang mereka laporkan belum tentu benar dengan apa yang mereka jual bagaimana dengan koordinasi dari ESDM Provinsi ke pendapatan kan nanti ada laporan ke ESDM begitu ya ditindak lanjutkan ke daerah supaya memiliki data yang sama begitu iya jadi kita sebenarnya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pihak SDM Provinsi terutama terutama pengiriman pengiriman keluar daerah terus terang selama ini memang kita koordinasinya agak bagus karena untuk perusahaan Dui Permata Kuari yang sampai hari ini sampai tahun 2020 itu ada pengiriman kita selalu berkoordinasi juga selalu berkoordinasi ke kita apabila ada pengiriman jadi artinya mereka akan memberitahukan kita bahwa saat ini akan ada pengiriman atau pihak perusahaan pun akan memberitahu ataupun staff atau tim pengawas kita yang menemukan bahwa kita kan kita tahu bahwa biasa ada kapal tongkang yang sandar pasti kita langsung ke pihak perusahaan untuk mempertanyakan bagaimana mungkin bisa dikasih gambaran sebelum saya ke Pak Muhammad Idrus dari lingkungan hidup Pak Rimo berapa sih sebenarnya yang bisa diserap oleh Kabupaten Tolitoli untuk sektor tambang batuan ini untuk galian C begitu ya pertahunnya sebenarnya kalau kita sampai saat ini di tahun 2020 tahun 2020 itu untuk pajak mineral bukan logam dan batuan kita realisasi sampai dengan Desember itu itu ada sekitar 2 miliar 128 ribu sekian 2 miliar ini menurut apa namanya kajian dari pendapatan daerah sudah wajarkah atau karena banyak yang ilegal kemudian 2 miliar ini sangat sedikit kalau kita melihat potensi yang ada di daerah yang selama ini dikelola sebenarnya kalau melihat potensi memang masih kurang kalau saya rasa karena yang pertama kita kekurangan untuk yang ilegal atau yang yang tidak berizin kewenangan memang tidak berada di kabupaten artinya untuk penindakan itu tidak berada di kita jadi kita tidak bisa memberikan sanksi walaupun ke yang berizin kita 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 misalnya kita tahu bahwa dia melapor tidak benar tapi sanksi yang kita berikan pasti hanya denda atau apa tapi untuk sanksi yang lebih berat mungkin itu sudah kewenangan bukan kabupaten lagi bukan kabupaten lagi sudah provinsi nanti kita tanyakan ke Pak Masudi tetapi saya mau ke Kabupaten Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parimo tentu ini ada potensi PAD yang cukup besar sebenarnya kalau untuk wilayah Donggala Palu luar biasa ada 1,7 triliun tapi kita untuk toli-toli hanya sekitar 2 miliar per tahun ya berada di kisaran itu dengan potensi yang ada nah Pak Muhammad Idrus tentu ada sektor pendapatan di sini tetapi kita tidak ingin tentu ada dampak juga terhadap lingkungan sudah lingkungannya rusak kemudian sektor PAD-nya juga tidak optimal ini bagaimana kalau kajian dari lingkungan hidup Kabupaten Parimo Pak Idrus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bapak-bapak pemoteri teman-teman dari SDM Provinsi dan dari toli-toli dan pemirsa RERIS dimanapun berada baik memang sejak keluarnya undang-undang baru nomor 3 ya tentang pertambangan memang di semua daerah termasuk juga kami di Pargi Motong merasakan bahwa agak sedikit sulit dalam legalisasi kegiatan yang baru akan memperoleh izin di Pargi Motong untuk perusahaan pertambangan batuan yang sekarang namanya batuannya galian C itu ada lima mungkin teman-teman SDM juga sudah tahu dan ada tiga yang sekarang yang dikelola BUMDES itu masih terpending perizinannya karena permasalahan undang-undang yang dilegalkan kemarin perundangan nomor 3 tahun 2020 itu yang ingin saya jelaskan Ibu kami juga di Pargi Motong hampir sama permasalahannya dengan teman-teman di kompeten lain utamanya dari sisi peningkatan PAD karena dari satu sisi kita dituntut untuk meningkatkan PAD dari pertambangan galian C ini di sisi lain kami juga di lingkungan hidup itu menjaga jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan utamanya di sekitar lokasi di awal-awal kami juga selalu menjelaskan bahwa untuk tambang-tambang galian C apalagi sekarang banyak marak terjadi pembukaan tambang yang ilegal yang tidak memperoleh izin dengan alasan rumitnya pengurusan izin tadi tapi kami mengatasi pertama itu mereka harus segera berkoordinasi dengan tata ruang karena ditakutkan begitu mereka buka jangan sampai ada tumpang tindih iup gitu dengan usaha-usaha lain yang kedua tidak sesuai dengan tata ruang yang ada di kabupaten itu pertama terus sekarang kan ada namanya OSS jadi kami juga mengsegerakan ke perizinan bagaimana mereka bisa dibantu dalam hal perizinan online dan tidak mengindahkan dari segi lingkungan itu penyusunan dokumen lingkungan baiklah Pak sebelum dilanjutkan Pak Idrus saya pernah mengalami sedikit dengan teman-teman pendapatan karena banyak kegiatan pertambangan yang telah diambil retribusinya dan oke baik saya tahan dulu ya Pak Idrus kita coba menyapa dulu ada Pak Rudy yang bergabung Assalamualaikum selamat pagi Pak Rudy Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kecil ya Mbak ya bolehkah didengar suara saya silahkan langsung saya mendengarkan dengan baik Pak Rudy iya berkenaan dengan persoalan Galian C dengan pendapatan ya seperti tadi pagi saya sampaikan dua hal saja yang pertama persoalan regulasi ya kewenangan itu ditarik lagi ke kabupaten ya ini memang saya anggap lucu sekali ya kalau kita mau memanfaatkan potensi sungai itu maka itu menjadi kewenangan bukan kabupaten tapi kalau dia dampak daripada potensi itu maka ke kita ambil contoh kalau banjir mana mereka mau tahu itu sehingga mungkin ini ya kebetulan Pak Mubarak ya ini kan kalau regulasi Pak itu digodoknya di DPR ya jadi mungkin hak inisiatif dari DPR itu bisa dipakai untuk mendorong ini Pak Mubarak untuk mendorong ini agar regulasi tentang kewenangan dan sebagainya itu apa namanya itu dikembalikan ke tabupaten sehingga bisa maksimal dan optimal untuk pengelolaan kalian ini untuk kemaslahan dan pendapatan kita itu yang pertama yang kedua adalah sistemnya ya sistemnya ini harus berbasis web makanya mohon izin semua pemateri ngomongnya kan itu agak karena dia saya yakin di depannya banyak sekali buku itu ya karena dia tidak berbasis web ini apa manfaatnya yang pertama ada transparansi ambil contoh termasuk izin tadi izinnya apakah dia masih berlaku atau tidak itu kalau di web akan tampil dilihat oleh semua orang yang berikutnya tentang transparansi tentang pengelolaannya itu ya apakah dia sudah bayar pajak dan sebagainya berapa besarannya bagaimana sistem yang dibangun dalam hal kalau kita mau ikut dalam bisnis galian tersebut dan sebagainya dengan sistem yang berbasis web tadi ambil contoh dari pendapatan dia membangun sistem informasi tentang itu jadi bukan cuma galian kelihatan semua itu tampilannya dalam bentuk web inilah transparansi pengawasan perencanaan semua bisa dilihat disitu jadi saran saya dua yang pertama itu dikembalikan yang kedua sistemnya itu harus berbasis web demikian terima kasih salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka Pak Rudy ya terima kasih sudah bergabung bersama kami saya mungkin akan lanjutkan ke Pak Muhammad Idosa dia ada penambahan dari Pak Rudy di toli-toli yang mengatakan ini agak aneh juga begitu ya potensinya kemudian dikelola oleh provinsi kalau ada bencananya atau dampak lingkungannya daerah yang kemudian merasakan sehingga disarankan untuk dikembalikan saja ke daerah kemudian sistem pengelolaannya dilakukan dengan cara transparan menggunakan sistem laporan secara online begitu ya bisa terbuka diakses oleh publik bagaimana Pak Idros untuk Anda berkomentar soal ini ya ya memang saya sangat sepakat sekali dengan pendapat Pak Rudy tadi ya cuma sekarang kan memang sudah mengarah ke sana jadi termasuk pengurusan keperizinan itu kan secara sekarang sudah online ya di teman-teman PTSP OSS tapi kami juga dari segi lingkungan hidup itu sangat-sangat menyarankan memang supaya lebih ketat lagi ya utamanya penyusunan dokumen-dokumen lingkungan sebelum pengurusan perizinan kemarin saya jelaskan bahwa banyak pendapatan-pendapatan yang ditarik teman-teman pendapatan di dinas pendapatan itu dari kegiatan-kegiatan yang belum berizin jadi contoh sambil contoh di setiap kecamatan ini di Parigi Moto di setiap kecamatan itu ada tenaga-tenaga penarik PAD dari dinas pendapatan yang setiap ada kegiatan galianci atau pertambangan galianci itu selalu mereka tarik pendapatan langsung tanpa melihat apakah ini sudah berizin atau tidak jadi kemarin juga kami sempat diskusi dengan teman-teman pendapatan karena itu kan sampir sama dengan pungli oke ini kebocoran juga dengan cara yang lain begitu ya karena tidak dibolehkan mungkin dalam aturan untuk mengambil retribusi dari yang belum ada izinnya ilegal sama saja dengan mengakui begitu ya praktik ilegal yang berjalan ya mungkin itu saja Bu jadi kami juga sangat mengharapkan dan kami tahu kan aturan-aturan dari peturunan dari undang-undang nomor 3 ini kan saya belum ada sama penjelasan kemarin dari teman-teman pertambangan bahwa penjelasan tentang aturan keturunan dari undang-undang nomor 3 itu PP dan sebagainya itu belum keluar masih menunggu sekarang ya Bu baiklah baiklah Pak Idrus ditahan lagi Pak Idrus saya coba ke Pak Mubarak langsung tadi ada penelpon Pak Rudy Pak Mubarak yang tadi sudah didengarkan Pak Mubarak masukannya kita 2 miliar saya tanyakan kembali 2 miliar per tahun ya untuk dari sektor mineral batu dan apa namanya untuk galian C ini untuk 2020 2020 2 miliar rupiah menurut Pak Mubarak wajarkah angka 2 miliar itu Pak Mubarak dengan potensi yang ada di toli-toli dengan banyaknya aktivitas tambang galian C yang ada Pak Mubarak begini kalau bisa wajar dengan tidak wajar ini kan sebenarnya paling paham ini di pendapatan kalau kita melihat kondisi kemarin dan perda yang lama yang nomor 2 di 2018 itu itu kan angkanya masih 20% atau 20 ribu lah kemarin per 1 kubik sampai banyak wajib pajak yang tidak beroperasi atau tidak berproduksi sehingga kita istilahnya pendapatan asli daerah kita di sektor galian C itu tidak sesuai target kadang-kadang jadi penurunan itu disebabkan juga karena regulasi kita sendiri terlalu mahal jadi kemarin saya ingat saya di waktu pembahasan anggaran itu kan target kita di 4 miliar yang terrealisasi itu di tahun lalu hanya 2 miliar lebih itu karena salah satu faktor itu karena pengeluhan dari para wajib pajak karena terlalu mahal pajaknya sampai ada inisiatif dari Pemda untuk menurunkan ke 15% atau 15 ribu tetapi Pak Ubarak kalau menanggapi soal apa yang disampaikan Pak Rudi sebaiknya DPRD menggunakan haknya untuk meminta agar regulasinya dikembalikan saja ke daerah bukankah potensinya ada di daerah begitu Pak Ubarak ya jadi begini secara pribadi mungkin saya setakat dengan Pak Rudi memang siapa sih kalau kami sih inginnya seperti itu kembali aja ke Undang-Undang Minerva yang nomor 4 29 bahwa izin-izin itu dikeluarkan oleh Kabupaten kan itu di pasal 8 Undang-Undang nomor 4 29 itu jelas itu bahwa izin itu dikeluarkan oleh Kabupaten IPR itu keluarkan oleh Kabupaten cuma kan sejak munculnya Undang-Undang nomor 3 2020 2020 yang terbaru jadi pasal 7 dan 8 itu dihapus jadi keluarkan provinsi dan Kabupaten itu dihapus kembali ke pusat semuanya jadi kemarin saja itu awalnya provinsi yang mengeluarkan izin di Undang-Undang nomor 4 kita sejak keluarnya peraturan Menteri SDM itu 2019 itu nomor 4 terbaru kan sampai SDM apa dinas pertemuan kita dihapus di Kabupaten itu semua izin ke provinsi tetapi dengan melihat dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ada begitu Pak Mubarak yang sudah terjadi saat ini ada banyak potensi kebocoran pendapatan asli daerah yang terjadi begitu tadi Pak Rudy mengatakan sebaiknya DPRD menggunakan haknya untuk dikembalikan dengan pertimbangan apa namanya permasalahan-permasalahan yang ada ini ini bagaimana menurut Anda bisa mbak tidak bisa jadi tidak bisa PERDA itu tidak bertentangan dengan undang-undang kita buat PERDA ada juga yang undang-undang kalau undang-undangnya menyatakan bahwa izin keluar dari pusat masa kita membuat PERDA kalau untuk mengusulkan begitu Pak kalau untuk mengusulkan ke pusat misalnya bahwa ini ada banyak kelemahan-kelemahan yang merugikan di kabupaten begitu sama juga yang terjadi di Parimo oh ya kalau itu bisa mbak mungkin kita bisa buat rekomendasi dari kabupaten mungkin rapat bersama antara PEMDA dan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa kita meminta kembali ke pusat bahwa izin-izin pertambangan ini dikembalikan ke daerah tapi kan ini saya rasa agak sulit kenapa malah undang-undangnya bukan provinsi malah ditarik ke pusat semakin jauh dari dari kita istilahnya sebuah air semakin jauh mbak baiklah baik baik Pak Mubarak ditahan dulu Pak Nofri juga nanti kita akan lanjutkan diskusi bersama Pak Nofri Pak Mas Hudi kemudian juga Pak Ido tetapi kita akan jeda terbeda hulu setelah jeda saya buka line interaktif di 0852 42486001 pastikan tetap bersama kami sejuknya enaknya alam kita Nino segar sekali enak ya jalan-jalan di pegunungan seperti ini iyalah nah tidak misalkan kalau ikut jalan-jalan ke sini tadi kamu tidak mau iya Nino tapi Nino coba dengar sepertinya ada aktivitas orang kebang kayu bunyi sensor dekat sekali astaga disana disana coba lihat Nino orang tebang kayu wah rusaklah hutan kita kalau begini harus kita laporkan ini Nino sudah tidak usah kursi gitu bukan kursi kita tidak rugi juga korang jahat Nino jangan begitu ini namanya merusak lingkungan kita pasti tidak inginkan melihat hutan kita habis untuk kepentingan segelintir orang gara-gara ilegal logging atau pembalakan liar menyebabkan terancamnya keaneka ragaman flora dan fauna bencana yang disumbulkan juga banyak seperti tanah longsor banjir karena tanah tidak mampu menyerap air yang ada kurangnya persediaan air tanah pendangkalan sungai abrasi dan masih banyak dan masih banyak lagi Nino iya ya stop ilegal logging mari jaga kelestarian hutan untuk kita dan anak cucu kita terima kasih terima kasih pendengar yang kebocoran kedua optimalisasinya bagaimana yang berkaitan dengan kebocoran tadi apa yang harus dilakukan oleh baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi tentu kita mengawal bersama-sama melakukan pengawasan nah kebetulan kalau PAD itu kan hak menjadi hak 100% hak dari daerah kabupaten dan tidak beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti itu nah inilah melalui perangkat organisasi dinas pendapatan daerah itu yang harusnya mengawal untuk para wajib pajak di sektor pertamuan batuan itu kemudian yang kebocoran dari yang legalnya tadi yang pemegang iup kalau kami mungkin melihat bahwa dari 13 iup yang tahap operasi produksi itu kan hanya satu yang aktif nah kemungkinan di situ yang malah justru kurang yang banyak malah justru yang ilegal itu nah yang bagaimana dengan tindakan yang ilegal harus kita kawal sama-sama bagaimana cara solusi nah kebetulan di peraturan terbaru ini turunan dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 baru-baru ada ini terbit Pak Bu itu PP 96 tahun 2021 nah itu ada memang selama ini kendalanya bahwa pengurusan itu kan berlapis dari mulai wiu eksplorasi atau operasi produksi yang memerlukan persyaratan yang sedemikian banyak dan rumit dan perlu waktu lama nah itu sekarang ada dikenal namanya istilah SIPB Surat Izin Pertaman Batuan itu dimungkinkan untuk kegiatan-kegiatan yang skala kecil temporer dan sebagainya itu sehingga mudah dan langsung-langsung mendapatkan izinnya sehingga cepat-cepatan tetapi pengurusan izinnya masih dilakukan di provinsi juga begitu Pak jadi berkaitan dengan izin ini karena sehubungan dengan penarikan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pusat untuk salah satu SPB IPR dengan Pertamanan Batuan bukan Batuan dengan bukuan logam itu akan didelegasikan kembali ke pemerintah provinsi melalui perpres yang saya saat ini kami masih menunggu seperti itu baiklah ini ada solusi berarti untuk ini tetapi Pak Masudi ini tadi disampaikan oleh Pak Idrus dari lingkungan hidup Kabupaten Parimau Utong masalahnya sama di Parimau begitu bahkan bukan hanya soal pengusaha okno pengusaha yang tidak membayar pajak begitu ya tetapi juga justru ditarik pajaknya dari yang ilegal ini sebenarnya dibolehkankah jangan sampai kemudian karena ditarik dari yang ilegal akhirnya tidak masuk ke kas daerah begitu Pak Masudi jadi kalau kami Bu menggunakan perangkat aturan Anda kan sudah ada perbuk sudah ada perda kemudian undang-undangnya juga undang-undang 4 pun tidak dirubah undang-undang 4 itu mesti berlaku hanya perubahannya ada beberapa pasar yang dicapur termasuk kewenangan itu sendiri tetap namanya kegiatan tanpa izin namanya ilegal dan itu sanksinya kan di ranah ranah bidana seperti itu nah terkait dengan penarikan-penarikan kami tidak bisa memuantari karena itu kan tetapi kalau berdasarkan regulasi bolehkah ditarik begitu Pak pajaknya dari yang ilegal regulasi yang diketahui oleh ESDM jangan sampai kemudian apa namanya aktivitas ilegal ini karena apa namanya pengawasannya tidak maksimal justru mungkin terkesan ada pembiaran begitu karena ada penarikan-penarikan juga yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya jadi gini Bu penarikan tentunya penarikan dari pajak pajak bukan logam dengan batuan itu pastikan perangkatnya kan peraturan bupati kemudian diatasnya peraturan gubernur itu kan candolanya kan undang-undang pertambangan juga jadi sebenarnya kalau menurut kami tidak bisa oke tidak bisa dibungut ada juga alasan ada alasan juga menggunakan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang perpajakan mineral logam dan batuan disitu dijelaskan bahwa wajib pajak itu adalah badan atau orang yang melakukan pengambilan seperti itu tapi karena perbumnya sudah jelas saya kira tidak bisa oke kesimpulannya tetap tidak bisa menarik pajak dari yang ilegal begitu ya ya terhadap pemegang izin nah ini kita setorong kita kawal misalnya ada yang ilegal mari kita antar supaya dicarikan solusi untuk sehingga berizin seperti itu kalau selama ini pak kan sudah dideteksi oleh ESDM Provinsi Selawai Setengah bahwa di berbagai daerah lebih banyak yang ilegal daripada yang legal sehingga ini berpotensi terjadi kebocoran daerah lalu langkah apa pak yang sudah dilakukan oleh ESDM karena ini tadi beberapa penelpon mengatakan ini sudah hal yang lama sebenarnya untuk praktek-praktek seperti ini ya jadi kebetulan yang sudah ada tinggal lanjut itu khusus yang saya sampaikan ini yang di Kabupaten Parigimotong itu sudah ada kesepakatan dari Forkopimda untuk menghentikan segala aktivitas penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin itu sudah ada notulensinya dan itu disepakati bersama Forkopimda dengan distansi terkait kami lakukan itu dan yang lain-lain itu bu kami juga aktif misalnya kita dapat surat kemudian kita bergronasi dengan aparat polda maupun kongres seperti itu oke baiklah kemudian pak sebelum saya ke Pak Nofri tadi ada Pak Rudy mengatakan sistemnya sebaiknya secara online saja bisa diakses publik dimana saja lokasi tambang galian C yang berizin kemudian pendapatannya dari sektor itu berapa banyak ini semua bisa diakses oleh publik sehingga walaupun kewenangannya ada di provinsi publik bisa ikut juga terlibat mengawasi begitu melalui sistem secara online jadi saya luluskan kembali sekarang kewenangan itu sudah ditarik ke pemerintah pusat untuk sektor pertambangan akan apa untuk batuan dengan bukan logam akan dikembalikan kepada pemerintah provinsi melalui perpres perpres ini sampai hari ini belum terbit kami masih menunggu tapi sampai saat ini kewenangan terkait dengan pertambangan batuan itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat nah berkaitan dengan mengelalui apa informasi melalui online atau website itu sudah ada sudah ada di sistem yang ada dibangun oleh dinas apa dari kementerian minerba melalui modi momi itu kita bisa akses apa lokasinya luasnya sebagainya nah kalau untuk perpajakan karena itu menjadi hak daerah ya sempat mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi dinas pendapatan daerah bisa membuat semacam website bisa untuk mengakses daripada kewajiban-kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pemegang ibu-ibunya sendiri oke seperti itu baiklah baik silahkan Pak Nofri mungkin ada yang mau Anda tanggapi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Masudi begitu atau mau ditanyakan atau mau ditanggapi silahkan ya terima kasih saya sedikit menanggapi saja masalah tadi masalah online memang kami di Kabupaten Tolitoli sampai saat ini pengelolaan kami masih menggunakan sistem offline tetapi kedepannya kita sementara berupaya untuk mengadakan sistem yang online supaya kita semua ada keterbukaan jadi itu yang selanjutnya kami berharap dari pemerintah provinsi kita tetap saling berkoordinasi saling mendukung terutama masalah tambang mineral bukan logam dan batuan ini karena sampai saat ini isin yang keluar itu itu masih isin dari provinsi walaupun memang kewenangannya sudah dilimpahkan ke pusat hanya memang kami selama ini dengan provinsi komunikasinya cukup baik terutama masalah pengiriman-pengiriman hanya yang agak menjadi kendala kita apabila kita akan melakukan penindakan penindakan-penindakan terhadap wajib pajak-wajib pajak kita itu yang agak sedikit kendala karena kita tidak bisa melakukan penindakan apapun karena isinnya memang masih di kewenangannya provinsi ini yang diminta untuk diperhatikan oleh SDM provinsi langsung kita minta tanggapan dari Pak Masudi bagaimana Pak Masudi ini yang ditanggapi oleh Pak Nofri baik jadi berkaitan dengan penindakan itu kan kepada pemegang IUP atau yang berizin itu sejalan dengan peralian itu menjadi kewenangan pusat kembali tapi kebetulan di kami itu ada ispitur tambang ispitur tambang kementinan SDM yang ditemakan di provinsi mereka bisa membantu untuk melakukan pengawasan bila mana ditemukan ada beberapa kewajiban-kewajiban finansial maupun administrasi yang mereka tidak penuhi seperti itu lalu apa yang harus disiapkan oleh Pak Nofri ketika kemudian ada hal-hal seperti ini Pak supaya bisa segera direspon oleh provinsi jadi dilakukan oleh direspon oleh kementerian SDM langsung sekarang ini kebetulan di kami ini ada ispitur tambang mereka pegawai kementerian SDM ditempatkan di provinsi mereka sehingga rentang kendali lebih dekat mereka siap membantu untuk melakukan pengawasan termasuk misalnya dilakukan pembinaan melalui perteguran pemerintah sementara sampai pencabutan itu untuk sekarang ini masih kami bukan lepas tangan tapi kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman dari kementerian SDM oke tetapi bisa dilaporkan ya Pak Nofri dan kawan-kawan di toli-toli bisa melaporkan atau silahkan Pak Nofri apa yang mau ditanyakan cukup ya oke baiklah saya langsung ke Pak Muhammad Idrus Pak Idrus ini apa yang kemudian ingin Anda sampaikan atau tanggapi atau menjadi saran Anda ke SDM Provinsi Pak mumpung kita ini bersama dengan Pak Masudi pagi ini supaya bisa ditindaklanjuti Pak keluhan-keluhan dari Pak Rimo ya terima kasih Bu terima kasih kepada teman-teman apalagi toli-toli ya utamanya mengenai pengawasan jadi beberapa tahun lalu kami ada beberapa bulan kemarin ada kejadian mengenai di Bulanga Galian Mas yang menelan beberapa korban jadi itu sebagai pengalaman kami mudah-mudahan bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain setelah kejadian itu kami membantu satu tim Satgas Terpadu karena setiap OPD kami punya keterbatasan kami juga belum punya PPLH yang bisa menindak secara langsung terus teman-teman di Polri juga terbatas mengenai pengatuan undang-undang lingkungan hidup mengenai penegakan hukum sekarang kita ada namanya Balai Gakum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di wilayah Sulawesi ada kantornya di Palu mungkin bisa koordinasi ke sana di Jalan Taua kami telah kami telah bentuk tim Satgas Terpadu yang dalamnya ada Polri unsur TNI ada Balai Gakum ada teman-teman ESDM juga dalam semua Terpadu dan tinggal merencanakan kapan akan melaksanakan pengawasan dan data siapa-siapa yang ingin kita wasi walaupun itu perusahaan yang sudah berizin di undang-undang 32 kami PP22 terbaru juga ada sanksi administrasi yang bisa kita terapkan dan sanksi administrasi sampai pencabutan izin di tahap terakhir dan ada Denda yang bisa menjadi PNBP daerah jadi pendapatan negara bukan pajak ya itu jadi nanti tinggal kita koordinasi teman-teman Balai Gakum Palu saya yakin mereka juga siap di sana untuk membantu dan teman-teman ESDM utamanya Inspektor Tambang karena kami akrab sekali dengan teman-teman di Palu itu sangat membantu dalam hal pengawasan mungkin itu memasukkan dari saya dan kami juga sangat mengharap teman-teman ESDM segera menginformasikan ke teman-teman keumpatan jika perpres sudah turun karena itu masalah juga bagi kami Pak Pak Masutri namun menginformasikan jika perpres sudah turun terima kasih siap-siap baiklah ini menjadi kabar gembira sebenarnya dengan adanya perpres ini ya Pak Idrus ya ya oke baiklah baik saya kemudian ke Pak Muhammad Mubarak silakan Pak Mubarak untuk sesi akhir ini apa yang ingin Anda sampaikan mungkin menanggapi atau bertanya langsung ke ESDM terkait dengan apa yang kita diskusikan saya mbak mungkin bagi kursi statement saya minta provinsi mungkin dalam hal ini diwakili oleh jelas pertambangan provinsi kita diundang lah PMD dulu kita PMD diundang undang pendapatan kami di DPFJ dilebatkan diundang kita duduk bersama SDM karena ini harus dibicarakan bersama untuk mengeluarkan sistem pengendalian terbaru jadi kalau memang provinsi mau bantu kita di daerah untuk mengoptimalkan pajak ayo kita bicarakan sama-sama supaya kita tahu arah kebijakan kita seperti apa karena kalau untuk izin baru saya rasa sekarang belum bisa kenapa kalau saya ingat di undang-undang nomor 3 2020 ini itu setelah satu tahun diperlakukan undang-undang itu itu kan diperlakukan bulan Juni 2020 itu berarti satu tahun lebih tapi sampai sekarang belum ada peraturan peraksananya jadi sejak diundang-undangkan itu provinsi tidak bisa lagi meluarkan izin baru pemahaman saya seperti itulah ya sejak undang-undang nomor 3 2020 itu keluar itu provinsi tidak bisa lagi meluarkan izin baru jadi pengurusan izin sekarang harus langsung ke pusat melalui online jadi saya minta ini mungkin ke provinsi kita duduk bersama kita bicarakan sistem pengawasannya seperti apa sistem persediaannya seperti apa kemudian ketika ada yang ilegal bagaimana tindakan kita ini kita harus bicarakan karena kalau kita saling-saling menuduh misalnya oh ada inspektur tambang di daerah juga berpikir kalau ini kan kewenangan provinsi kita tidak bisa berbuat apa-apa pasti kalau dua-dua kita apatis tidak ada yang bisa jadi jadi saya mohon mungkin entah itu mungkin Pemda atau Loi-Toli misalnya diwakili oleh bidang pendapatan untuk inisiatifnya kita melakukan rapat bersama atau dari provinsi inisiatif untuk mengundang kita itu yang saya tunggu supaya kita bisa bicarakan sama-sama bagaimana cara untuk mengatasi kebocoran-kebocoran ini mungkin dari saya saya mbak baiklah Pak Masudi bagaimana tanggapannya Pak Masudi kita tidak ingin pastinya potensi-potensi yang ada di daerah karena sama ya kasusnya di Parimo juga seperti itu kemarin kami juga sempat wawancara dengan perizinan terpadu satu pintu di sana begitu ya peneraman modal juga sama begitu ya permasalahannya kita tidak ingin tentu ini terus-terus terjadi saran dari Pak Muhammad Mubarak supaya tidak ada kebocoran sebaiknya ayo duduk bersama di provinsi diundanglah kabupaten-kabupaten untuk membicarakan ini lebih detail lagi begitu Pak Masudi baik terima kasih saya kira saya sangat sepakat apa bahwa memang kewenangan itu seberang-beranggung tapi kalau bicara PAD kita tidak bisa diktonomi wilayah kabupaten Tuli-Tuli menjadi wilayah provinsi sehingga kita harus sama-sama merasakan bagaimana apa sektor pertambahan batuan itu punya andil besar terhadap peningkatan PAD meskipun itu menjadi hak sepenuhnya daripada pemerintah kabupaten kami tentu dari pemerintah provinsi sangat mendukung atas inisiasi misalnya dilakukan bagaimana seke depan kita lebih apa ya lebih mengintensifkan pertemuan-pertemuan terkait dengan misalnya adanya masalah-masalah kebocoran itu tentu menjadi tanggung jawab bersama dan kami berharap bahwa nanti ke depan misalnya apa regulasi sudah ada purpose mengenai pengdelegasi kewenangan sehingga kita juga akan segera mensosialisasikan bila-mana sudah menjadi kewenangan kami sehingga kami bisa lebih apa berperan di dalam pengelolaan sektor pertambahan khususnya di mendapatkan logam dan paduan seperti itu Pak Masudi setelah kemudian mendengarkan Pak apa yang disampaikan Pak Mubarak Pak Nofri kemudian Pak Idrus tentu ada hal-hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh ESDM begitu ya soal tambang ilegal yang marak begitu yang tidak berizin kebocoran kebocoran dan lain-lain akankah dari diskusi ini kemudian ada target mungkin yang sudah dipikirkan begitu oleh Pak Masudi menjemput dengan segera tawaran dari Pak Mubarak untuk ada rapat dalam waktu dekat ini Pak dengan dinas-dinas terkait di masing-masing kabupaten untuk membahas hal ini baik terima kasih jadi kebetulan kami sebenarnya kalau apa di kami itu kan di wilayah Tolitoli Buol itu kan ada satu cabang dinas kalau misalnya itu memang sangat mendesak itu bisa menggunakan perangkat kami yang ada di wilayah kabupaten itu kita punya cabang dinas atau PT yang ada di Kabupaten Buol seperti itu kemudian nanti kita kita melihat lagi bagaimana misalnya kedepannya bahwa memang sangat urgent kita kalau memang tidak bisa di atas titik level kabupaten atau teman-teman kami yang di kabupaten maka kami tentu berkewajiban secara moral untuk mensupport ini dan kita siap melakukan inisiasi terhadap persoalan-persoalan terkait dengan kebocoran tadi yang disampaikan pada capat pagi ini baiklah saya minta tanggapan Pak Mubarak masih ada waktu beberapa menit silakan Pak mau ditanggapi apa yang disampaikan Pak Masudi iya selama ini kan mereka punya perwakilan pertambangannya punya perwakilan di Kabupaten punya UPT di Buol saya dengar cuma memang selama ini kenapa lemah koordinasi itu yang kadang-kadang kurang ini hanya sekedar masukan untuk pemerintah provinsi mari kita jalanin koordinasi yang baik karena ini sudah temuan kebocoran di dua daerah percetohan Donggala dan Kota Palu mudah-mudahan juga di Jolotol ini jangan terlalu besar kebocorannya kebocoran karena memang di masa pandemi ini yang paling bisa kita optimalkan seperti taman kalian karena kalau hotel dan restoran ini agak lemah sekarang di PAD kita sehingga saya sangat berharap proaktif dari pemerintah provinsi seperti yang saya bilang jangan nanti seolah-olah kita punya OPT di sana di tahun-tahun jubol setelah ada masalah baru begini saya dari awal mungkin saya berharap ada panggubernur atau pemerintah provinsi yang wakili kita dipasitasi seperti yang kita kemarin contoh kemarin itu kita penanganan sumit itu kita diundang semua komisi diundang PU diundang dipertemukan dengan DPR dipertemukan DPR 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 Provinsi jadi kita duduk bersama untuk mencari solusi jadi setelah itu ada solusinya karena kita duduk bersama semua akhirnya sarapan juga begini penanganannya kalau kemarin sudah ada solusi dan menurut dan menurut Pak Mubarak ini sudah urgen sudah urgen ini ya untuk duduk bersama membahas ini karena dari target pendapatan daerah misalnya contoh toli-toli 4 miliar lebih ini hanya terrealisasi 50% ya begitu Pak Mubarak ya ya sangat urgen sebenarnya karena memang yang pertama kita hadapi yang ilegal yang tidak membayar kedua yang memang ilegal oke baik ini banyak yang yang sumpah ditertibkan tapi kemarin mereka pasti terkembali ditertibkan berarti harus kembali oke itu susah juga baiklah baiklah Pak Mubarak mungkin kita sudah di akhir kebersamaan ya untuk sesi hari ini semoga diskusi ini tentu bisa ditindaklanjuti oleh Pak Mas Hudi dan teman-teman di SDM Provinsi Sulawesi Tengah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nofri sudah bergabung di studio untuk pagi hari ini Pak Nofri terima kasih banyak Pak Mas Hudi terima kasih banyak Pak Mas Hudi baik terima kasih sama-sama dan juga Pak Muhammad Mubarak terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi ini dan juga Pak Idrus dari Kabupaten Parigi Mautong terima kasih banyak Pak Idrus ya dan pendengar kami akhiri untuk sesi dialog interaktif pagi hari ini terkait optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor tambang galian C dan akhirnya saya Susanti Akataba mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan selamat pagi terima kasih banyak 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 terima kasih banyak